bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anda semua semoga kalian dalam keadaan saya selalu ya oke pada kesempatan kali ini kita akan belajar komputer kita akan belajar bagaimana cara menformat sebuah paragraf ya langsung kita buka aplikasi Microsoft Word nya arahkan ke Microsoft Word kemudian klik setelah itu kita klik blank dokumen ya kita lihat di bagian ini masih kosong ya belum ada contoh tulisan maka saya akan memberikan contoh tulisannya nah ini contoh tulisannya kita akan mengatur paragraf yang ada disini supaya nanti terlihat lebih menarik dengan cara kita memberikan rata kiri rata kanan rata tengah dan lain-lain baik kita mulai nah cara yang pertama adalah kita akan membuat paragraf menjadi rata kiri ya caranya adalah kita blok terlebih dahulu tulisannya kemudian kita arahkan ke home klik home kemudian align left align left berfungsi untuk memberikan rata kiri pada sebuah paragraf rata kiri nah ini contoh rata kiri nah disini sudah rata kiri ya ya oke berikutnya fungsi dari center ya center berfungsi untuk menjadikan paragraf berada di tengah caranya kalian blok tulisannya kemudian pilih center klik nah otomatis ini sudah menjadi rata tengah berikutnya kita coba fungsi dari align right align right berfungsi untuk menjadikan paragraf rata kanan caranya adalah kalian blok teksnya terlebih dahulu kemudian klik align right nah otomatis tulisan akan menjadi rata kanan fungsi yang keempat adalah justify justify berfungsi untuk menjadikan teks atau paragraf rata kiri dan kanan caranya adalah kalian blok tulisan ataupun paragrafnya kemudian pilih justify nah disini ada beberapa pilihan kita pilih saja justify maka kita lihat hasilnya di bagian kiri rata kemudian bagian kanan juga rata nah berikutnya kita akan mengenal fungsi dari line and paragraph spacing line and paragraph spacing berfungsi untuk memberikan jarak antar baris pada paragraf baik saya akan berikan contoh caranya blok teks atau paragrafnya kemudian kita pilih line and paragraph spacing nah disini ada beberapa pilihan kita lihat ketika kita pilih angka yang semakin besar maka otomatis jarak antar tulisan ataupun paragraf dia akan semakin melebar ya sebaliknya kita pilih angka yang paling kecil disini umpamanya satu maka jarak antar teks juga akan menjadi merapat oke berikutnya fungsi dari nah yang ini dulu ya decrease indent decrease indent itu berfungsi untuk menjadikan bagian sebelah kiri teks dia lebih mendekati margin nah ini adalah margin batas pinggir dari sebuah teks untuk mengetahui perbedaannya ataupun fungsinya kita coba fungsi dari increase indent ya kita blok tulisannya terlebih dahulu kemudian pilih increase indent maka apa yang terjadi nah maka bagian sebelah kiri ini akan menjadikan bagian dalam ataupun ke bagian sebelah kanan akan maju seperti ini nah sebaliknya fungsi decrease indent untuk mengembalikan bagian rata kiri supaya dia kembali ke posisi semula ya fungsi berikutnya adalah left to right text direction left to right to right text direction berfungsi untuk memposisikan tulisan sebelah kiri dan ini biasanya digunakan untuk pengetikan latin sementara yang bagian kanan berfungsi untuk pengetikan tulisan arab saya sudah memiliki contoh nah ini untuk pengetikan latinnya sementara ini adalah untuk pengetikan arab biasanya kalau kita mengetik tulisan arab maka posisinya akan berada di sebelah kanan terlebih dahulu kemudian berjalan ke sebelah kiri maka kita gunakan right to left text direction ya misalnya seperti ini ya oke berikutnya adalah fungsi dari short short berfungsi untuk mengatur urutan teks pada paragraf misalnya disini huruf pertama adalah P huruf yang kedua adalah S huruf yang ketiga adalah D nah masing-masing paragraf di awal huruf P di awal huruf S dan di awal huruf D kita ingin mengurutkan supaya abjadnya dari yang lebih awal dulu umpamanya disini yang lebih awal adalah D kemudian P kemudian S maka kita caranya adalah block semua tulisan disini kemudian pilih short disini pilih paragraf typesnya text kemudian pilih klik maka huruf D dia akan lebih awal kemudian setelah itu huruf P huruf S berikutnya fungsi dari border nah disini kita akan mengatur border border berfungsi untuk memberikan garis pada teks teks namun disini kita tidak akan menggunakan terlebih dahulu karena nanti insya Allah kita pelajari di video selanjutnya nah berikutnya adalah 10 color berfungsi untuk memberikan warna pada background misalnya saya ingin mewarnai background pada paragraf ini kita pilih 10 color nya misalnya misalnya kuning hijau atau biru nah jadinya seperti ini ya terima kasih sudah mengikuti pelajaran komputer jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih